Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai perpecahan di tubuh Partai Demokrat Banyak kalangan yang menyayangkan Kenapa Partai sebesar Demokrat ini bisa diobok-obok Sehingga digelarlah itu KLB Di Delisertang, Sumatera Utara Banyak orang yang menyayangkan itu Kenapa hal itu sampai terjadi Di dalam kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono Sehingga pada akhirnya Perpecahan ini semakin lama semakin meruncing Karena kubu dari KLB ini mengatakan bahwa Dirinya lah adalah partai yang sah Yang legal Sementara AHI menilai bahwa KLB itu adalah ilegal Karena beberapa perseratan untuk diselenggarakan KLB ini Tidak sesuai dengan Anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat Nah itu teman-teman Terkait polemik yang ada di tubuh Partai Demokrat Ternyata teman-teman Polemik itu tidak hanya sebatas Dalam perpolitikan Di Partai Demokrat Tetapi ini sudah masuk ke ranah hukum Karena itu AHI ini membentuk tim pengacara Sementara pihak KLB juga begitu Membentuk tim pengacara Jadi nanti persetruannya Akan beralih ke meja hijau Ke pengadilan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya dari kumparan Terkait persetruan Partai Demokrat Yang sudah mengarah ke ranah hukum Kita baca beritanya dari kumparan news Adu pengacara AHI dan Muldoko Di pusaran Kisroh Demokrat BW VS Rasman Nasution Jadi ini kasusnya sudah mengarah ke ranah hukum Maka beberapa tim pengacara ini sudah mulai merapat Ada yang kekubunya AHI Ada yang kekubunya Muldoko Kisroh Partai Demokrat Antara Agus Harimurti Yudhoyono Melawan kubu KSP Muldoko Memasuki babak baru Dan bergeser ke jalur hukum Konsekuensinya Kini sejumlah pengacara Berada di pusaran konflik demokrat Jadi beberapa pengacara ini sudah masuk Dalam polemik di Partai Demokrat Kubu AHI telah membentuk tim pengacara Untuk menghadapi manuver Muldoko Tak tanggung-tanggung Kubu AHI mengkait 13 pengacara Ini beberapa pengacara yang merapat ke kubu Agus Harimurti Yudhoyono Di sana ada Bambang Wijoyanto Bambang Wijoyanto ini adalah seorang pengacara yang cukup handal Bahkan Bambang Wijoyanto atau BW ini pernah menjabat sebagai komisioner di KPK Bersama Abraham Samad Dalam gebrakannya di KPK cukup luar biasa Banyak politisi, pejabat negara yang ditangkap oleh KPK diiranya Bambang Wijoyanto Di samping itu Bambang Wijoyanto punya pengalaman Menjadi pengacara atau advokat pada waktu Sengketa Pilpres di 2019 kemarin Bambang Wijoyanto di kubu Prabowo Subianto Jadi pengalaman cukup banyak dari Bambang Wijoyanto Dan kali ini BW ini merapat ke kubu AHI Untuk membela hak-hak dari Partai Demokrat Yang dikudeta oleh kelompok-kelompok tertentu Kemudian teman-teman Sementara itu pengacara Rasman Arief Nasution bergabung dengan kubu Muldoko Dan saat ini menjabat ketua bidang advokasi dan hukum DPP Demokrat Serta ketua tim hukum DPP Demokrat hasil KLB Deli Serdang Jadi Rasman Arief Nasution Ini pengacara yang bergabung di kubu Muldoko Lalu sejauh ini Apa saja manuver masing-masing pengacara Demi mendapatkan keapsahan dari Kumham Kubu AHI telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap 10 pengagas KLB Deli Serdang Pimpinan Muldoko Ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Jakbus Gugatan itu sudah didaptarkan ke PN Jakbus Dengan nomor 172-PDT.SUS Strip Parpol Garis miring 2021 PN Jakarta Pusat Jadi kubu AHI ini sudah melaporkan Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Menyangkut 10 orang pengagas atau inisiator KLB Yang dianggap ini berlawanan dengan ADART dari Partai Demokrat Maka AHI melakukan gugatan hukum di pengadilan Nah karena sudah melakukan gugatan hukum tentu harus ada advokat Harus ada pengacara Dan salah satunya adalah Bambang Wijayanto yang merapat ke kubu AHI Pengagas KLB dilaporkan ke PN Jakbus Antara lain Johnny Allen Marbon hingga Darmizal Mereka sudah dipecat sebagai kader partai oleh AHI Karena dianggap terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat Salah satu tim pengacara kubu AHI Bambang Wijayanto mengungkapkan alasan bersedia bergabung dengan tim pengacara AHI Dia berpandangan demokrasi Indonesia tengah terancam Karena hak parpol yang sah di kudeta pihak eksternal Jadi pandangan dari Bambang Wijayanto Karena merasa hak parpol ini di kudeta oleh orang lain Maka dia terpanggil untuk itu teman-teman Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini Sedang ada di dalam bangsa ini Apa itu? Kalau hak parpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok Kayak begini Maka kemudian sebenarnya kita, negara kita itu sedang terancam Ungkap BW di PN Jakarta Pusat Jumat 12 Maret 2021 Jadi itu pandangan dari BW teman-teman Kalau partai yang sah saja bisa diobok-obok Bagaimana dengan partai yang lain? Itu kira-kira yang disampaikan oleh BW Karena AHI ini kan kepengurusannya sudah diakui Sudah disahkan oleh Kemenkumham Masa sudah diakui, sudah disahkan oleh pemerintah Ini masih diobok-obok Maka itu BW ini terpanggil untuk membantu di partai demokrat Untuk mengembalikan hak-hak partai Agar kembali seperti biasa Artinya sesuai dengan apa yang sudah disahkan oleh pemerintah Lewat Menkumham Bahkan ek wakil ketua KPK itu menyebut Dualisme kewimpinan di tubuh demokrat Sebagai brutalitas demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi Selain BW Donald Faris juga membeberkan alasan bergabung dengan tim hukum AHI Ia melihat KLB Demokrat sebagai pembacakan demokrasi Karena keterlibatan pejabat istana Wow ini menarik teman-teman Kalau ada Donald Faris Dia juga vokal Sebagai pengacara membela partai demokrat Karena menurut Donald Faris Ini ada pembacakan demokrasi Karena keterlibatan pejabat istana Yang melakukan kudeta di partai demokrat Polemik partai demokrat semestinya dibaca Sebagai pembacakan terhadap demokrasi Bukan hanya polemik internal partai Karena ada unsur pejabat lingkaran istana yang terlibat Ujar Donald dalam akun Instagram At Donald Faris pada Jumat 12 Maret 2021 Jadi ini menarik teman-teman Kubu dari AHI Dimana menempatkan pengacara hebat menurut saya Yaitu Bambang Wejoyanto dan Donald Faris Mereka adalah orang-orang yang saya pikir punya integritas Terhadap penegakan hukum Karena itu Bambang Wejoyanto maupun Donald Faris Ingin mengembalikan hak-hak partai demokrat Yang sudah diakui oleh pemerintah Nah bagaimana sudah diakui pemerintah Lalu diobok-obok seperti ini Karena itu mereka terpanggil untuk membela Kepentingan partai demokrat Karena pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Wejoyanto Dan Donald Faris ini cukup luar biasa Kalau menurut Bambang Wejoyanto ada kebrutalan Kebrutalan politik Karena merebut hak-hak dari partai politik Tetapi kalau Donald Faris mengatakan Ini adalah pembacakan partai politik Pembacakan sebuah demokrasi Yang saat ini Harusnya dijaga demokrasi itu dengan baik Nah terkait aturan KLB Ini kalau sesuai dengan aturan di partai demokrat Karena partai demokrat itu punya ADART Aturannya adalah 2 per 3 Anggota DPD pemilik suara sah yang hadir di KLB Kemudian untuk DPC itu separuh DPC Dari partai demokrat yang jumlahnya ada 514 Kalau tidak salah Itu separuhnya ada di KLB Nah sementara KLB di Deliserdang itu tidak memenuhi itu Tidak memenuhi syarat diselenggarakan KLB Belum lagi ada syarat lagi Yaitu harus mendapat persetujuan dari majelis tinggi Itu aturan Itu ADART yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Karena itu teman-teman Ayu ini melaporkan 10 orang Inisiator Orang yang memprakarsai terkait KLB Di Deliserdang kemarin Dilaporkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Makanya perlu ada advokat Perlu ada pengacara Belum lagi tadi Andi Malarangeng ini dipolisikan oleh pihak kubu KLB Jadi semakin hari semakin menghangat Perpolitikan berpecan di partai demokrat Nah itu teman-teman Pembahasan kita kali ini Terkait partai demokrat Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton